Gak bisa nih cu, besok gak bisa katanya lagi kemana gitu, jadi pas kemarin Sikrim ketemuan, agak susah ya Agak dipersusah, aku gak ngerti deh ada masalah apa antara mereka Kenapa sampe bapaknya mau ketemu sama anaknya dipersulit, sangat disayangkan sekali sih Tapi curhat aja sih? Curhatnya paling curhat tentang dia kangen sama anaknya, kangen pengen ketemu anaknya itu aja sih Dia kalo cerita, paling gitu Papa Ando, lu kan sebagai selamat dari Henny nih Eh? Henny? Nah, iya, maksudnya Zikri, zikri Lu liat ini, gimana sih akhirnya ada permasalahan antara Henny dan Larissa, mungkin lu tau gak sih kembangannya? Oh, perkembangan antara Henny dan Larissa Aku sih kurang Doreng udah minta maaf deh Henny-nya ya? Nah, siapa tau gak sih kameranya? Eh, siapa tuh yang minta maaf? Alvin-nya minta maaf ke Henny Telepon ke Larissa minta maaf Oh, oh gitu Pokoknya menurut aku sih, semua bisa dibicarakan dengan baik-baik ya Ada baiknya, kalo misalnya yang punya masalah Henny sama Larissa, ya gimana kalo jalan baiknya misalnya ketemu bareng atau Ngobrol bareng biar ada jalan tengahnya Jangan sampai gara-gara orang tuanya yang berantem anaknya jadi korban Kayak gitu, aku sih sangat menyayangkan hal-hal seperti itu ya Semoga permasalahan orang tua, permasalahan orang tua aja Jangan sampai anak juga jadi kebawah-bawah gitu, kasian Karena anaknya juga masih pada kecil, belum ngerti apa-apa So, tadi lu bilang ingin nganterin Zipri untuk bertemu anaknya Apa sih membuat lu inisiatif untuk menemani dia bertemu anaknya? Karena memang posisinya dia sekarang single parent juga kah? Kalo terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, makanya lu kayak gitu Sebagai temen, gua bilang, gua kalo lagi free, ayo gua temenin Begitu, kalo misalnya, kalo nggak Kita biasanya bertiga itu kemana-mana selalu bareng Nah, dia bilang, lagi kangen sama anaknya, pas lagi kangen sama anaknya Yaudah, ayo kita temenin, gitu Biar kita juga bisa, bisa, apa namanya, bisa ketemu sama anaknya juga Sampai sejauh ini juga aku belum pernah ketemu sama anaknya Zikri Nah, bang, sorry bang, kemarin kan menerangin juga nih Kita pas nangan dari Kendi Yang perihal andanya KTZ yang dilakukan oleh Zikri Jadi masa lalu dibalikin lagi nih Oh, iya nih Sebagai temen, ngeliat pemberitannya seperti apa sih Yang udah mantan istri Mantan istri Nah, kayak gitu tuh, ya Gua sih biasanya, nggak tau ya Kalo misalnya yang, apa namanya, yang ngebuka aib Biasanya aibnya pengen juga dikorek-korek Tapi, ya itu kan udah masa lalu Udah lama kali, tapi gua nggak tau ya itu bener apa nggak Karena juga gua nggak ikut dalam keluarga mereka Gua juga kenal Zikri setelah mereka pisah, begitu kan Kalo misalnya ada masalah itu, ya kenapa nggak diomongin baik-baik aja Kenapa tiba-tiba langsung muncul di posting gitu kan, jadi nggak enak Apalagi kalo misalnya, berita-berita sekarang kan Susah untuk di, ini kan Apa namanya Susah untuk ditutup, nanti Misalnya ketika anaknya gede, terus baca beritanya kan malu juga Begitu Udah berapa lama sih itu, temen-temen aja gitu Kalo dari setelah dia pisah Berarti belum lama, kan? Belum lama pokoknya ya Bisa tau kan, belum ada? Belum, belum, belum Ya